Halo guys, selamat datang kembali dalam channel Selamat Hiburan Oficial. Ya, pelatih Timnas Indonesia baru saja merilis daftar 27 pemain Timnas Senior yang akan mengarungi mes ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Timnas Bahrain dan Timnas Cina. Sintayong sedikit melakukan perombakan dengan mencoret 3 pemain dari sekuat sebelumnya dan menambah 4 pemain sebagai amunisi baru di sekuat Timnas Indonesia. Dalam mes ketiga ini, Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain di laga utama sebelum nantinya akan menghadapi Timnas Cina di Gingdao Stadium. Sintayong memiliki target khusus dalam laga ini di mana ia mengicar 3 poin penuh saat menghadapi Bahrain pada tanggal 10 Oktober mendatang di Bahrain International Stadium. Oleh sebab itu, Sintayong tentunya akan menurunkan sekuat terbaiknya demi bisa mengicar poin penuh saat melawan Timnas Bahrain mendatang. Dengan sekuat saat ini, Sintayong penuh percaya diri jika anak asunya nanti akan bisa mengatasi Timnas Bahrain. Ya, seperti yang sudah sama-sama kita ketahui, Timnas Indonesia saat ini dihuni oleh banyak pemain keturunan yang memiliki banyak pengalaman di Liga-Liga Eropa. Terbaru ada dua nama pemain keturunan yakni Eliano Renders dan Mesheldres yang bahkan sudah dipastikan akan ikut bergabung dalam sekuat inti Sintayong. Lalu akan seperti apa kekuatan Timnas Indonesia jika diisi oleh full para pemain keturunan grade A? Dan berikut ini merupakan prediksi line-up formasi inti dan cadangan Timnas Indonesia versus Timnas Bahrain di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Di lini sektor, pemain penjaga gawang utama Sintayong sudah tentu akan menurunkan Martin Paez sebagai pilihan utamanya. Martin Paez telah membuktikan kualitas permainannya dalam dua laga terakhir bersama Timnas Indonesia saat menghadapi Timnas Arab Saudi dan Timnas Australia. Di mana Martin Paez telah membuat frustrasi dua pelatih Timnas tersebut karena anak asalnya gagal menembus gawang Martin Paez dengan segala cara yang telah dilakukannya. Bahkan kini salah satu dari pelatih Timnas tersebut yakni Grahan Arnold telah dipecat dari kursi kepelatihan Timnas Australia karena tak bisa mengalahkan Timnas Indonesia. Sementara untuk opsi pemain kedua, Sintayong tentu bisa menurunkan Hernando Ari yang merupakan kiper muda milik Persebaya Surabaya yang juga telah memiliki banyak jam terbang bersama sekuat Garuda Nusantara. Sebelum Sintayong memiliki Martin Paez, Hernando Ari adalah satu-satunya pemain andalan yang kerap diturunkan oleh Sintayong. Performa gemilang Hernando Ari turut menghantarkan Timnas Indonesia melaju mulus ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Lanjut ke posisi tiga pemain back tengah di depan Martin Paez, Sintayong sudah tentu akan menurunkan pemain terbaiknya seperti Jai Isis, Mesh Hilderes, dan Rizky Rido. Jai Isis dengan ketenangan serta kecermatannya dalam bermain akan kembali mengemban amanah sebagai kapten Timnas Indonesia. Jai memiliki skill yang mumpuni dalam perannya sebagai general lini belakang Timnas Indonesia. Jai merupakan pemain yang handal dalam bertahan, serta memiliki visi yang baik untuk membangun serangan. Selain itu, akurasi operan yang tinggi dapat memberikan dampak positif bagi stabilitas tim. Sementara Rizky Rido, back muda andalan Persija Jakarta ini juga memiliki skill yang mumpuni. Meski usianya masih sangat muda, Rizky Rido merupakan pemain yang mampu menampilkan performa impersif saat bertanding. Rizky Rido memiliki kemampuan menaik ke lawan dengan sangat baik. Selain itu, tingginya yang mencapai lebih dari 180 cm juga akan bisa mengimbangi duel-duel udara dari para pemain Timnas Bahrain. Kemudian, Max Hildress jelas harus membuktikan diri bahwa ia layak berada di tim utama Timnas Indonesia. Kualitas permainan kelas Eropanya akan diuji pada debutnya bersama Timnas Indonesia saat melawan Timnas Bahrain ini. Max Hildress diharapkan dapat menjadi amunisi baru yang tentunya akan semakin memperkuat lini pertahanan Timnas Indonesia. Sementara itu, untuk tiga pemain back cadangan, Sintayong masih memiliki beberapa pemain yang juga memiliki kualitas yang mumpuni. Salah satunya adalah Jordi Ahmad, Wahyu Prasetyo, dan Muhammad Ferrari. Jordi Ahmad yang baru saja pulih dari cederanya kembali mendapatkan kepercayaan dari Sintayong sehingga namanya ikut dalam daftar 27 pemain yang dipanggil oleh Sintayong. Tentunya Jordi Ahmad memiliki ambisi yang kuat untuk bisa kembali menampilkan performa terbaiknya agar tidak mengecewakan Sintayong. Tak berbeda jauh dengan Jordi Ahmad, Wahyu Prasetyo, dan Muhammad Ferrari yang juga kembali mendapatkan panggilan dari Sintayong sudah tentu akan tampil dengan kualitas terbaiknya agar terus mendapatkan kepercayaan dari Sintayong demi mendapatkan menit bermain. Lanjut, di posisi pemain back sayap, Sintayong diprediksi akan kembali menurunkan duet Sandy Walsh dan Kelvin Ferdong di lini belakang sayap Timnas Indonesia. Sebelumnya, Sandy Walsh sempat dikabarkan cedera saat membela klubnya Kafe Metslan di kompetisi Liga di negaranya. Namun Sandy Walsh mengkonfirmasi jika cederanya tak terlalu mengkhawatirkan sehingga ia tetap bisa membela sekuat Garuda di laga melawan Bahrain nanti. Sementara Kelvin Ferdong tentu akan kembali menjadi andalan Sintayong di lini sayap pertahanan Timnas Indonesia. Kelvin telah menunjukkan permainan yang luar biasa bersama Timnas Indonesia. Lewat berbagai skill yang dimilikinya, Kelvin telah mendapatkan kepercayaan penuh dari Sintayong dan kembali siap dimainkan selama 90 menit penuh. Sementara untuk opsi kedua pemain back sayap, Sintayong masih memiliki Asnawe Mangku Alam dan Senni Petinama yang juga siap diturunkan dengan performa terbaiknya. Asnawe Mangku Alam saat ini dalam performa terbaiknya, di mana ia akhirnya bisa menjadi pemain utama secara reguler bahkan menembus Tim of the Week di Liga Thailand. Asnawe bisa diandalkan Sintayong menggantikan peran sadiruos yang saat ini dalam performa yang belum maksimal. Sementara Senni Petinama juga memiliki penampilan yang cukup baik bersama klubnya Kasyupan, di mana Senni Petinama akhirnya merasakan tampil sebagai starter untuk kali pertama bersama Kasyupan di Challenger Pro Language 2024-2025 dan berhasil membantu klubnya menang 3-1 atas KRC Gangs. Lanjut di posisi pemain gelandang, Sintayong diprediksi akan kembali menurunkan duet Tom Hayek dan Nathan Jaun sebagai pilihan utamanya. Tom Hayek akan kembali diplot sebagai jenderalnya lapangan tengah yang akan mengatur tempo jalannya pertandingan serta berperan sebagai otak pengendali serangan timnas Indonesia dalam aksinya menggempur pertahanan timnas Bahrain. Bersama Nathan Jaun, kedua pemain ini akan bercipaku membantu lini pertahanan dan juga mengatur serangan balik demi terciptanya sebuah peluang untuk menciptakan gol. Sementara di lini pemain cadangan masih ada Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Ricky Kambuaya. Ketiga pemain ini bisa dimasukkan sebagai opsi pemain pengganti untuk penyeggaran sekaligus menciptakan peluang baru untuk menciptakan gol atau sebagai amunisi baru untuk mempertajam lini pertahanan. Lanjut di posisi pemain penyerang, Sintayong diprediksi akan menurunkan Dr. Orat Mangun, Eliano Ranger, dan Rafael Sturik sebagai ujung tombak timnas Indonesia. Dr. Orat Mangun menjadi pemain yang kerap kali diandalkan di lini serang timnas Indonesia. Ia memiliki skill individu yang tak perlu diragukan lagi. Selain pandai merebut bola, Ragnar juga memiliki penguasaan bola serta kecepatan berlari yang sangat baik. Tak heran lewat skill yang dimilikinya tersebut, ia kerap kali merepotkan pertahanan lawan dan beberapa kali mampu menciptakan peluang gol lewat asis-asis tajam yang dimilikinya. Sementara, Eliano Rangers juga akan memberikan permainan terbaiknya demi membuktikan kualitasnya sebagai pemain yang telah dipilih oleh Sintayong. Eliano Rangers merupakan pemain yang memiliki insting menyerang yang cukup tinggi. Ia akan melengkapi Trisula bersama Rafael Sturik dan Nagnar Orat Mangun. Karakteristik ketiganya yang mobile membuat lini depan timnas Indonesia akan semakin cair. Sementara itu, di lini pemain cadangan, Sintayong masih memiliki Witan Sulaiman, Egi Maulana Fikri dan Dimas Derajat. Witan Sulaiman menjadi salah satu pemain yang juga kerap kali diandalkan oleh Sintayong. Ia merupakan pemain yang multifungsi, yang selain diplot sebagai pemain sayap, ia juga bisa diplot sebagai pemain gelandang dan juga pemain belakang. Sementara Egi Maulana Fikri juga merupakan pemain yang memiliki kecepatan dan teknik yang sangat baik. Penguasaan bola Egi pun tak kalah dengan Dr. Orat Mangun, yang tentunya juga akan merepotkan lini pertahanan dari timnas Bahrain. Sementara Dimas Derajat berharap bisa diberi kesempatan bermain, mengingat performa apiknya bersama Persibandung di Liga 1 musim ini.